Saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes Watzel yang ke-10 Saya yakin saudara, ayat ini adalah ayat yang saudara dan saya itu selalu apal Karena ini ayat yang selalu diharap-harapkan Maka dari itu kita harus belajar dan kita sudah menerima apa hujan berkat ini Nah, saudara harus perhatikan hujan itu datangnya ada musimnya atau terus-menerus? Hah? Ada musimnya Nah, kenapa ada musimnya? Saudara-saudara harapkan itu hujannya terus-menerus atau ada musimnya? Hah? Ada yang bilang musimnya, ada yang termentae? Banjir Maka dari itu saudara kita itu harus menyadari Semua yang terjadi di dalam alam dunia daging ini Itu adalah hanya sebagian kecil daripada pernyataan gambaran, pernyataan nanti di surga Semua sudah diatur oleh Tuhan begitu rupa indah pada waktunya Nah, jadi saudara kalau engkau minta hujannya itu terus-menerus Nanti kamu tidak pernah merasakan kepanasan malah kediminan Jadi segala sesuatu itu ada waktunya Nah, Alkitab berkata segala sesuatu ada waktunya Nah, untuk kebahagiaan orang Kristen Tuhan Yesus berkata Aku datang, di dalam ayat 10 Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya Dalam segala kelimpahan Jadi, perhatikan Tapi saudara kerap kali kalau baca ini itu Yang nyempel dalam pikiran dan hatimu itu apa? Kelimpahannya Nah, itu loh Yang nyempel Karena apa? Karena yang nyempel itu Karena itu hatimu yang selalu harapkan Karena situasi dan kondisi saudara itu sedang kepepet Nah, itu masalahnya Maka dari itu kalau saudara baca firman Kerap kali cuma yang nyempel Cuma yang apa? Kelimpahan Padahal ayat ini berkata Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Nah, jadi ayat ini Kelimpahan ada hubungannya dengan pencuri Ada hubungannya dengan hidup Nah, karena di bawahnya Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan Mempunyai dalam segala kelimpahan Supaya saudara dan saya Mempunyai hidup Itu yang penting Hidup ini yang penting Bukan perkara kelimpahannya Itu sebetulnya malah itu embel-embelnya Itu perlengkapan Tapi yang penting itu hidupnya ini Karena Hidupmu akan nyambung Dari dunia ini sampai ke Surga Nah, soalnya apa saudara? Soalnya kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan Hidupnya itu cuma sampai di dunia ini Sudah itu selesai Karena apa? Karena rohaninya nanti Masuk alam maut Di alam maut itu Ada tingkatan saudara Jadi saudara alam maut itu tempatnya di mana? Di Neraka Nerakanya itu belum ada Nerakanya itu belum ada Sedang disiapkan Tuhan Memang sudah ada Cuma belum diisi Karena neraka itu Penderitaan yang Ribuan tahun Jadi Lama sekali Nah Alam maut Itu sebetulnya Adanya itu di tengah-tengah bumi ini Itu alam maut Surga Itu di akasa Kalau alam maut itu di tengah-tengah bumi ini Kenapa alam maut itu ada di tengah bumi? Karena pada waktu Tuhan itu mengusir setan Itu setan dilempar kemana? Bumi Nah Lalu di dalam bumi ini Ya toh Di dalam bumi ini setan membuat kerajaannya Nah kerajaannya Susungan kerajaannya Persis di surga Jadi Ada tingkat satu Tingkat dua itu ada Itu ada Cuma Jangan saudara kira Kalau saudara denger tingkat Itu mesti mikirnya apa? Kayak gedong ber Tingkat Tidak Malah bentuknya itu kayak manusia Biasa gini loh Ada kepalanya Ada kakinya Itu bagian-bagian itu Ada yang di perut Ada yang di tangan Gitu Nah Itu ada tingkatannya Yang paling tinggi itu tingkatannya di kepala Nah Itu karena Tuhan Yesus Bapak sendiri itu di kepalanya Yang di bagian yang ngatur Segala-galanya Nah Setan itu pun bikin kayak begitu Nah Lalu saudara-saudara yang Orang-orang Yang gak Kenal Tuhan Itu mereka Itu langsung nanti masuk Dibalas Dilakukan oleh setan itu Dia berdasarkan firman Bayangin saudara Makanya setan itu Kerap kali menggunakan firman Kalau muji Tuhan Yesus Juga menggunakan firman Kalau menjatuhkan saudara Juga menggunakan firman Kenapa? Karena dia Tepengen jadi Seperti Allah Tuhan Nah Belakangan ini Ada masalah Dengan sebutan Allah Pernah denger Saudara jangan bingung Perkara sebutan Allah Saya akan Sampaikan sedikit Karena ini Saya tuh kalau khotbah Jangan dikira kayak Mbak-Mbak Tuhan lain Karena Saya ini orangnya Gak punya konsep Gak punya apa-apa Gak punya catatan Jadi kalau hamba Tuhan Mau khotbah itu Mesti Malam itu Ngarang dulu Susunannya rapi Humilitiknya bagus Ada permulaan Ada Akhir Kalau aku ini Tidak amburadul Kenapa saudara Setiap firman masuk Saya sampaikan Jadi Potong 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 Nah itu tergantung Kamu nangkepi Eh kamu gak bisa nangkep Ya Belong Tapi kalau kamu nangkep Bagian-bagian kamu Luar biasa Sebab itu Tuhan Saya suka hidupnya Dengan Tuhan ya begitu kok Tanya istri saya Gak teratur Hidup saya itu Artinya Gak teratur itu Bukan Lalu kacau Tidak Artinya Bisa sewaktu-waktu itu Berubah Gitu loh Karena apa Lah Tuhan mau nengok gitu Kadang-kadang itu Ini Loh Ini belum selesai Ya sudah ini Dulu Ya sudah Mau nengok gitu Kalau gak mau Ya gak jadi Karena bahasa Indonesia Banyak diambil dari Arab Maka Kata-kata Namanya Allah Disebut Yang maha kuasa Yang esah itu Disebut apa Allah Jadi Tidak ada Masalah Jangan ribut Sebab Allahmu itu Sebetulnya Sebelum Yesus Nggak punya nama Supaya saudara itu Tahu persis Jangan ribut Perkara itu Nanti justru Menghalangi kamu Jadi berhala Lalu kamu Nggak masuk surga Gara-gara ribut Nama Waktu Allah Mengutus Musa Di dalam Keluangan Fatsal Yang ketiga Ayat Yang Ketiga belas Mulai Lalu Musa Berkata Kepada Allah Tetapi Apabila Aku Mendapatkan Orang Israel Dan berkata Kepada mereka Allah Nenek Moyangmu Telah Mengutus Aku Kepadamu Dan mereka Bertanya Kepadaku Bagaimana Tentang Namanya Loh Bagaimana Kalau mereka Bertanya Tentang Nama Allah Tuhan Apakah Yang harus Kujawab Kepada Mereka Firman Allah Kepada Musa Aku Adalah Aku Punya Nama Nggak Namanya Siapa Kamu Namanya Siapa Masa Aku Kamu Punya Nama Tapi Allah Berkata Aku Adalah Aku Yang mengutus Aku Baca Lagi Aku Adalah Aku Lalu Firman Beginilah Kau Katakan Kepada Orang Israel Akulah Aku Telah Mengutus Aku Jadi Punya Nama Nggak Nggak Jadi Jangan Usah Ribut Harus Yehova Harus Allah Terus Harus Apalagi Bingung Lalu Orang Jawa Bilang Diko Terus Orang Jawa Bilang Gusti Terus Kamu Orang Kristen Bilang Yesus Yang Namanya Yesus Banyak Nggak Banyak Ngerti Kalau Kamu Bilang Yesus Pas Ada Orang Yang Di Sebelah Yang Nengok Dia Apa Ngerti Nggak Saudara Allah Kita Itu Sebetulnya Nggak Punya Nama Ternyata Kenapa Nggak Punya Nama Nggak Karena Dia Yang Mula Mula Dadanya Ngasih Nama Kamu Ada Ini Ngasih Nama Siapa Laya Kalau Dada Bapak Mesti Ngasih Nama Siapa Nggak 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 Ada Makanya Saya Punya Cucu Ngomong Gini Namanya Dodo Loh Kok Dodo Dari Mana Dia Bahasain Namanya Sendiri Gini Karena Adekku Selalu Dibalil Adek Adek Laku Ya Kokoe Kokoe Tapi Bukan Adek Aku Kamu Dede Aku Dodo Lalu Dia Bahasain Namanya Dodo Sampai Sekarang Saya Nggak Dodo Dodo Padahal Namanya Steven Nah Itu loh Saudara Saudara Itu harus Tahu Kalau Baca Alkitab Dari Abseset Saudara Nanti Akan Tahu Dan Tidak Diumbang Ambing Dengan Pengajaran Dan Pelajaran Dari Hamba Hamba Tuhan Tapi Jangan Nyalain Saya Tidak Menyalahkan Kenapa Karena Mereka Baru Mengerti Sampai Disitu Jadi Jangan Menghakimi Jangan Menyalahkan Cuma Masalahnya Saya Kasih Tahu Supaya Saudara Jangan Bingung Sebab Saya Diteleponi Pak Bapak Nyebut Allah Itu Salah Kenapa Salah Itu Batu Hitam Memang Itu Batu Hitam Lah kok Disebut Terus Bukan Disebut Itu Sudah Diangkat Oleh Indonesia Menjadi Bahasa Indonesia Yang Artinya Yang Maha Kuasa Jadi Jangan Salah Saya Bilang Lalu Kalau Dasarnya Salah Lalu Salah Semua Tidak Saya Bilang Tuhan Itu Bijaksana Tuhan Itu Tidak Mengingat Yang Sudah Lalu Yang Dosa Dosa Mu Itu Kalau Diingat Terus Tidak Selamat Yang Sudah Sudah Tuhan Yang Tuhan Lihat Adalah Situasi Dan Kondisi Saat Sesaat Ngerti Tidak Sekarang Ini Keadaan Bagaimana Nah Itu Yang Tuhan Mau Maka Dari Itu Kita Harus Belajar Benar Benar Nah Sudara Perhatikan Kalau Hujan Berkat itu Tuhan Tuhan Mengatakan Supaya Sudara Dan Saya Mempunyai Hidup Nah Itu Yang Utama Supaya Sudara Dan Saya Mempunyai Hidup Hidup Berapa Berkesinambungan Sampai Kesurga Itu Rencananya Tuhan Supaya Sudara Dan Saya Menikmati Hidup Nah Saya Beritahukan Dan Ini Penting Sudara Nanti Enak Kedudukan Sudara Di Surga Itu Hanya Dapat Dicapai Dinikmati Dengan Membayar Di Dunia Jangan Salah Ngerti Makanya Banyak Orang tua Berkata Nanti Saja Kalau Sudah Mau Mati Bertobat Ngemper Nanti Ya Kalau Masih Ada Kesempatan Untuk Bertobat Sudara Maka Dari Itu Engkau Harus Mengerti Bahwa Nanti Engkau Nanti Di Surga Di Kedudukan Mutu Tinggi Bisa Masuk Surga Atau Tidak Di Tingkat Yang Teratas Bawah 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 Sampai Tingkat Satu Itu Tergantung Kamu Di Dalam Dunia Karena Tuhan Berkata Setiap Orang Dibalas Menurut Perbuatannya Di Keadilan Allah Nah Demikian Juga Orang-orang Yang Di Alam Maut Itu Sama Saudara Sama Dibalas Menurut Perbuatannya Jadi Kalau Perampok Kalau Jadis Pemerkosa Jalan Jahatnya Kayak Gitu Nanti Masuk Tempat Yang Paling Dalam Dan Disana Juga Dibuat Mainan Setan Tapi Ternyata Juga Hamba Hamba Tuhan Ada Yang Dimana Di Alam Maut Tapi Tempatnya Tenang Tidak Dia Apapain Setan Kenapa Memang Dia Tidak Ngampuni Jadi Dia Tidak Diampuni Salahnya Cuma Sidi Ya Di Tingkat Yang Yang Paling Tenang Cuma Nunggu Antri Antri Maka Dari Itu Jangan Enak Jangan Kaget Kalau Banyak Ada Banyak Hamba Tuhan Lalu Ada Pengikutnya Ada Di Alam Maut Jangan Kaget Makanya Hati-hati Masuk Surga Tidak Gandengan Sendiri Sendiri Dan Saudara Tidak Boleh Menilai Hamba Tuhan Yang Sedang Ada Tidak 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 Makanya Kalau Baca Alkitab Itu Ada Yang Untuk Kamu Ada Yang Untuk Orang Lain Ada Yang Untuk Tuhan Beda Contohnya Mata Ganti Mata Ganti Ganti Gigi Jadi Kalau Kamu Ditamper Ganti Tamp Betul Tidak Tapi Tuhan Yesus Bila Apa Kalau Ditamper Kiri Kasih Beda Tidak Tidak Bertentang Tidak Yang Dikatakan Gigi Ganti Gigi Tangan Ganti Tangan Ganti Tangan Itu Untuk Orang Kalau Diangkat Jadi Hak Game Supaya Bisa Mengadili Dengan Adil Bukan Untuk Kamu Kalau Kami Gigi Jadi Mak Tidak 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 Baca Alkitab Saudara Nanti Tau Luar Biasa Tuhan Menghidupi Saudara Dan Saya Itu Mempunyai Hidup Hidup Ber Kelimpahan Tapi kalau saudara dengar kelimpahan Terus langsung ingat Duit Itu karena masih matadu Nah itu yang susah Asal ingat kelimpahan Langsung duit Jadi membatasi firman Maka Tuhan itu Mau memberikan kepada saudara Makanya saya tadi kan Dari jam 4 sudah dibangunin Tuhan Suruh sembayang Terus Tuhan Ini anak-anak Saya itu cuma satu kerinduan Ternyata sama sama Linda Punya kelinduan gini Tuhan Mereka ini dibebaskan Si Tuhan Dari kekurangan itu Terus saya kalau bilang Kekurangan kamu pikirannya Duit lagi Berhala Saudara Kalau kamu Lah kalau Kamu itu batasi Dengan setiap firman itu Duit Itu berhala Makanya Tidak pernah selesai Sampai saya bilang Tuhan aku itu rindu Aku itu kepingin Tuhan Aku minta kepadamu Kepinginku itu Mereka ini lepas Daripada Ikatan itu Loh Tuhan Itu yang penting Sebab selama saudara Masih terikat Dengan Duit Saudara tidak bisa Dilepaskan Karena itu Ikatan Itu bisa turunan Itu bisa turunan Ikatan Duit itu saya turunan Contohnya Bapaknya Yang dulu itu Cari pesugian Nah itu kan ada Kalau dia pas cari Kekayaan Dengan Janjian sama dukun Sama setan Itu kan ada syaratnya Syaratnya ini Ini harus mempersembahkan Apa-apa Nah itu kalau Engkau anaknya Engkau terikat Itu ada Ikatan Hati-hati Nah jadi Kamu periksa dirimu Kok itu punya Engkong Sebab ada Empat turunan Loh Tuhan berkata Itu kutuk Jalan Berapa turunan Empat Kurunan Jadi Ada engkong Ada Kongco Ada lagi Engkong apa Itu Nah itu Itu ada Urutannya Nah Saudara Kadang-kadang Saudara itu Tidak bisa ngerti Tapi Fungsi Roh Al-Qudus Suruh apa Memungkapkan Tentang hal Dosa Jadi Tanya sama Roh Al-Qudus Jangan lalu Pakai akal lagi Cari Silsilah Engkong ini apa Anunya apa Engkau Tanya Roh Al-Qudus Karena Ada dosa Yang tersembunyi Yang saudara Tidak tahu Kelihatannya baik Tapi itu dosa Nah Contohnya Nasar Janji Aku ini Kenapa sih Pak Setiap kali kok Gagal terus Gagal terus Gagal terus Gagal terus Itu ada Turunan Karena Bapakmu Dulu Janji Nasar Nah Tahunya bagaimana Kalau Tuhan Roh Al-Qudus Mengungkapkan Nah Kapan diungkapkannya Itu ada Waktunya Nah Maka dari itu Saudara kita itu Harus tahu Supaya apa Supaya Tuhan Menuntun kita Mempunyai hidup Nah Hidup yang berkelimpahan Kelimpahan apa Kebeneran Kelimpahan Kebeneran Kelimpahan Kalau saudara itu Berkelimpahan Kebeneran Uang itu Adalah sarana Datang Diperintahkan Tuhan sudah berkata apa Aku akan Memperintahkan Berkat Kalau berkat apa Duit menek Berkat itu Macem-macem Kesejahteraan Kesehatan Ya toh Damai sejahtera Itu berkat Saudara Coba Kue punya duit Banyak Tapi sakit jantung Terus Kencing manis Terus Rematik Lalu Setruk Bisa nikmati apa Nah Isa Saudara Berjumpah Tapi Berkat Berkelimpahan Itu Kalau Saudara Berkelimpahan Akan Kebeneran Nah Kebeneran itu Apa Yesus Firman Kebeneran Firman Itu Jangan Saudara Anggap rohani Tok Itu rohani Dan Jasmani Karena Firman Yang menjadi Daging Yesus Itu firman Yang menjadi Daging Jadi Jadi Kalau Engkau Punya Yesus Punya Firman Maka Urusan Daging Beres Makanya Di dalam Matius Matius 6 33 Cari dulu Kerajaan Allah Dan Dan Kebeneran Maka Semuanya Akan Ditambahkan Jadi Jangan Saudara itu Punya Anggepan itu Terus Ada hubungannya Hubungannya Lagi Di dalam Matius Ini Cara pengertian ini Saudara tahu Dulu Matius 16 Nanti Kalau saudara Sudah ngerti Itu Gampang Dilepasin Beda Loh Saudara Beda Dari Kotbah saya Yang Kemarin Iman Itu Percaya Tanpa Ngerti Tapi Pembebasan Ngerti Dulu Jangan Begini Kan Tuhan Maha Tahu Dalam Nama Yesus Aku Bebas Kok Enak Ngerti Dulu Makanya Linda Bilang Seperti Dikatakan Umamanya Kata-kata Inner Healing Inner Healing Itu Apa Tahu Penyembuhan Batin Sebetulnya Penyembuhan Batin Itu Bahasa Itu Bahasa Mana Dia masuk Gereja Aku Yang Masuk Sama Istri Saya Yang Yang Jangan Jangan Dikira Kalau Sudah Jadi Ambat Tuhan Terus Sudah Melus Apa Bila Masih Sakit Tak Masih Dicubit Sakit Tak Tak Terima Tak Tanya 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 Itu Teng Ngerti Istri Saya Bila Buat Apas Siang Terus Kalau Sudah Diyomongin Bisa Nurut Sudah Suami Itu Paling Genksi Makanya Istri Istri Harus Tau Teng Ngomong Itu Mesti Taporin Dia Dan Dipencat Tapi Istri Istri Terlalu Baik Baiknya Bagaimana Kasian Tuhan Jangan Jukum Tuhan Proses Bapak Urusan Jatuh Kedalam Tangan Tuhan Itu Baik Daripada Jatuh Di Tempat Orang Kan Celaka 12 Orangnya Kalau Sama Dengan Kamu Susah Jadi Pada Waktu Saya Mau Gitu Istri Buat Apa Siang Buat Apa Apa Saya Sudah Melangkah Tidak Kamu Rela Dihina Karena Aku Ya Sudah 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 Tahu Hanya Rahul Kudus Kalau Engkau Bergaul Karib Dengan Dia Maka Engkau Dapat Menjadi Pelaku Firman Kalau Tidak Sudara Tidak Akan Mampu Jangan Sudara Kira Bahwa Engkau Bisa Merubah Karaktermu Hanya Karena Pengetahuan Dan Membah Tidak Hanya Karena Rahul Kudus Mengingatkan Dan Firman Kamu Imani Dia Mengubah Kamu Maka Dari Itu Sudara Perhatikan Bangsa Israel Pada Waktu Dia Keluar Dari Tempat Penderitaan Sama Dengan Keadaan Sudara Saat Ini Kita Mau Berkelimpahan Kita Mau Keluar Dari Penderitaan Penindasan Mesir Dalam Bidang Kesehatan Dalam Bidang Keuangan Dalam Bidang Rumah Tangga Dalam Bidang Pemerintahan Dan Bisnis Lalu Tuhan Datang Berkata Aku Akan Keluarkan Kamu Dan Aku Sudah Sediakan Tanah Kanaan Yang Penuh Dengan Susu Dan Madu Tapi Perhatikan Jalannya Langsung Menuju Kesana Atau Dibawa Kemana Padang Hurun Pada Waktu Sudah Keluar Padang Hurun Tuhan Tuhan Sengaja Mengatakan Kepada Musa Musa Tuntun Orang Israeli Balik Menghadapi Laut Koso Aneh Enggak Makanya Kalau Saudara Itu Pelajari Saudara Tidak Kecewa Hukum Yusus Karena Kalau Kamu Mengerti Jalannya Tuhan Kamu Akan Selalu Ucapkan Syukur Sudah Keluar Kepada Belangkara Lalu Sudah Jauh Dari Firaun Tuhan Berkata Balik Menghadap Ke Laut Koso Lalu Sudah Menghadap Firaun Di Perintah Tuhan Sudah Datang Firaun Ngejar Bangsa Israel Disuruh Tuhan Hati Firaun Dikeraskan Bayangin Coba Saudara Kalau Jadi Musa Tuhan Kamu Dikasi Tahu Kamu Pergi Kesana Temui Dia Minta Supaya Dibebaskan Tapi Firaun Tak Kasih Tahu Jangan Tak Keras Kek hatinya Supaya Jangan Dikeluarkan Mau Nggak Kamu Nggak Mau Nggak Mau Kok Nggak Mau Nggak Mau Nggak Namanya Masih Ngatur Rawai Dewek Ngatur Tuhan Saudara Dan Saya Itu Cuma Nurut Ngelakuin Dan Nanti Dari Situ Kamu Lihat Kemuliaan Tuhan Memang Tuhan Suka Gitu Aku Sampai Gini Tuhan Tuhan Kamu Kadang Suka Bikin Aneh Suka Guru Suka Dagelan Dagelannya Tuhan Itu Dagelan Dunia Jadi Curug Kesana Tidak Ada Gunanya Loh Ini Bukan Ngapain Musa Disuruh Naik Temu Tuhan Namu Lalu Tuhan Dia bilang Eh Musa Orang Israel Itu Jangan Dekat Gunung Kasih Pager Bikin Pager Sudah Sudah Dibikin Pager Naik Ke Gunung Ketemu Tuhan Ketemu Tak Belum Ngomong Baru Ketemu Kamu Balik Turun Ngapain Kasih Tahu Jangan Langgar Pager Lu Sudah Dipager Kok Ya Turun Naik Turun Banyak Saudara Ngerti Ngerti Tuhan Itu Mau Kamu Murut Tanpa Mikil Karena Kamu Kerap Kali Mikil Murut Murut Ajalah Pasti Enak Dan Kamu Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Kami Kemuliaan Tuhan Saya Alami Saya Dulu Buat Jelek Tanya Istri Saya Sampai Dulu Dia Kurus Kering Tidak Orang Punya Kelemahan Kelemahannya Kalau Lihat Air Mata Dia Kayak Orang Disiram Es Marah Kayak Apa Kalau Dia Sudah Meleleh Stop Sudah Selesai Jangan Nangis Lagi Tapi Dia Ini Pinter Jadi Abis Itu Punya Senjata Jadi Kalau Saya Tahu Gini Dia Cuma Sembayang Nangis Saya Lihat Aduh Setiap Orang Punya Sudah Ngerti Nggak Kelemahan Dan Saya Punya Kelebihan Lain Lagi Saya Kenapa Kok Isu Sayang Sama Dia Sampai Dulu Tidak Seneng Jadi Seneng Itu Ada Kelemahan Aneh Lagi Saya Kalau Bau Keringat Dia Seneng Luar Biasa Sampai Saya Itu Bilang Gini Tuhan Tuhan Kok Ini kok Aneh Aneh Lu Tuhan Luar Biasa Lu Itu kan Perkara Kecil Abadi Jadi Ikatlah Persaudaraan Dengan Mempergunakan Mamon Jadi Jangan Bersahabat Dengan Mamon Ini Banyak Orang Terbalik Saya Baru Dari Brisbane Dari Australia Pendeta Sendiri Tidak Ngerti Saya Saya Kotbah Saya Berkata Ayat Ini Bagaimana Saudara Terimanya Saudara Itu Harus Bersahabat Dengan Mamon Tidak Iya Ini kan Ayat Yang jelas Bahwa kita Mesti Mengikat Persahabatan Dengan Mamon Ngamur Aku bilang Itu Mempergunakan Mamon Jadi Mamon Alat Bukan Kamu Bersahabat Dengan Mamon Salah Saya bilang Melongok Pendetan Pendetan Satu Melongok Bacanya Bener Aku bilang Itu Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergunakan Mamon Jadi Kalau Saudara Dan saya Itu Diberkati Tuhan Dengan Uang Banyak Itu Alat Untuk Melaksanakan Kehendak Dan Rencananya Tuhan Bukan Untuk Supaya Kamu Tambah Bersahabat Sama Mamon Karena Ternyata Ini Kenyataan Orang Tambah Kaya Tambah Kikir Jujur Betul Tak Sebabnya Contoh Saudara Dulu Belum Diberkati Lalu Saudara Janji Sama Tuhan Tuhan Kalau Engkau Berkati Aku Maka Separuh Dari Berkat Itu Aku Berikan Yaitu Kalau Cuma 100 Ribu Ya Gampang Tapi Cuma Kalau Sudah Milyar Nasi Perpuluan Saja Pikir Pikir Saya Dulu Ikatan Sama Duit Luar Biasa Kenapa Karena Dari Kecil Menderita Jadi Pada Waktu Kecil Menderita Saya Selalu Punya Konsep Ini Aku Harus Jadi Orang Kaya Tidak Pernah Jadi Kaya Karena Kepingin Jadi Kaya Itu Hal Kita Berkata Itu Masuk Dalam Pencoba Ngerti Saudara Jadi Kalau Saudara Kepingin Kaya Itu Pasti Tidak Bakal Jadi Kaya Karena Alkitab Berkata Kamu Masuk Dalam Pencoba Dan Yesus Berkata Lepaskan Kami Dari Pencobaan Tidak Bakal Saudara Tetapi Kalau Engkau Jalan Dengan Tuhan Lalu Pada Satu Saat Saya Berkata Tuhan Aku Ini Kok Mata Duit Saya Dulu Kalau Sama Istri Saya Duit Itu Saya Simpan Itu Saya Itung Teliti Kalau Kurang Berapa Saya Tanya Dia Kok Kurang Segini Kamu Pakai Apa Bayangin Istri Digituin Sakit Tidak Jujur Sakit Dia Juga Bilang Kamu Ini Aku Angsa Nambil Duit Mesti Buat Tanya Buat Apa Kamu Ini Tidak Percaya Saya Percaya Nah Kok Tanya Ya Buat Apa Tanya Percaya Itu Ya Mesti Tidak Saya Tanya Kalau Tanya Tanya Lama Lama Tuhan Berkata Ngerti Kamu Mata Duitan Itu Mata Duitan Tuhan Iya Termasuk Ikatan Selama Kamu Begitu Tidak Akan Kasih Lebih Pantes Sama Dikasih Itu Pas Pas Tambah Tak Rapetin Tambah Bapet Cerit Cerit Waduh Terus Tuhan Bilang Lepaskan Bagian Caranya Percaya Aku Menterkati Berikan Istrimu Pakai Sayang Asal Dia Berdoa Kamu Berdoa Tuhan Yang Cukupi Jadi Asal Dipakai Sudah Habis Masa Sudah Habis Bagaimana Caranya Urusan Tuhan Saya Tidak Mau Mikir Justru Disitu Tuhan Berkati Luar Biasa Sehingga Tidak Pernah Kekurangan Asal Habis Dia Bilang Habis Saya Bilang Habis Agar Habis 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 Masa Bodok Urusannya Tuhan Tapi Terus Luar Biasa Tapi Harus Mengalami Kelepasan Bagaimana caranya Menurut Ferman Biasanya Itu Menurut Ferman Ada Caranya Tuhan Malah Bertentangan Jadi Contohnya Gini Kamu dari Roma Sudah Dikasih Tahu Saya Dikasih Tahu Istri Wang Abis Tinggal Untuk Besok Besok Untuk Besok Abis Tinggal Besok Saya Pelayanan Dapet Duit Wah Ada orang Bila Gini Pak Ini Ada Berkat Untuk Pak Yusaha Bayangin Kan Pasti Buat Saya Orang Itu Berkata Berikan Yusaha Jadi Untuk Saya Saya Langsung Boleh Telen Tahu 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 Untuk Saya Loh Ya Buat Kamu Lain Lagi Kalau Belum Tingkatnya Itu Jangan Niru Niru Gepeng Nanti Kalau Saya Terima Saya Berkata Tuhan Ini Untuk Aku Bunda Kalau Tuhan Bilang Kantongi Itu Bagian Saya Pada Waktu Itu Saya Terima Itu Saya Ingat Istri Saya Sudah Habis Jadi Pada Waktu Terima Pak Ini Ada Berkat Buat Pak Yusa Kuat Kuat Tuhan Saya Ingat Ingat Habis Saya Tanya Tuhan Itu Tadi Sama Ingatan Saya Beda Tuhan Tuhan Ini Untuk Siapa Tapi Aku Kepengen Tidak Nah Itu Saudara Kalau Saudara Berdoa Tanya Tuhan Mulutmu Tuhan Ini Untuk Siapa Tapi Pikiranmu Sudah Kepengen Tidak Dikasih Ini Buktinya Tuhan Ini Untuk Siapa Tuhan Bilang Ketawa Wah Mateng Dari Cara Ketawanya Kamu Ngerti Tidak Jawabannya Ngerti Kenapa Kalau Kue Sembayang Minta Jawabannya Mesti Yang Jelas Sekarang Saya Kasih Cerita Dari Ketawanya Kamu Tidak Kalau Kamu Minta Tidak Usah Bergaul Akrab Itu Tidak Usah Ngomong Tidak Usah Ngomong Saudara-saudara Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Kalau Saudara Dan Saya Hidup Di Dalam Tuhan Itu Harus Benar-benar Belajar Mulai Melepaskan Apa Yang Menjadi Ikatan Ikatan Ini Karena Itu Salah Satu Yang Menjadi Penghalang Di Dalam Kehidupan Kita Untuk Merah Apa Yang Tuhan Sudah Janjikan Saudara Apa Yang Dikatakan Oleh Linda Tadi Itu Benar Jadi Apa Yang Dia Lakukan Terhadap Seseorang Karena Tuhan Sudah Berkata Kamu Akan Dibalas Menurut Perbuatan Mu Jadi Semua Itu Ada Kaitannya Dan Anehnya Saudara Harus Tahu Ini Apa Yang Dilakukan Dia Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Itu Memang Segala Sesuatu Ada Waktunya Jadi Apa Yang Kamu Perbuat Itu Tidak Langsung Terus Diganti Terus Diganti Itu Sudah Maka Dari Itu Saudara Itu Jangan Membatasi Tuhan Dengan Cara Berpikirmu Yang Sangat Terbatas Itu Yang Dibutuhkan Itu Lepas Kalau Kamu Lepas Nanti Benar-benar Terlepas Semuanya Ini Saya Alami Sendiri Saya Terus Terang Jujur Super Mata Duitan Super Mata Kerajang Super Sombong Saya Ini Punya Kelebihan Makanya Sampai Saya Kadang-kadang Gini Tuhan Engkau Kau Pilih Orang Kayak Gini Buat Apa Super Jelek Tuhan Bilang Justru Aku Datang Cari Orang Dosa Jadi Yang Dicari Itu Orang Yang Sadar Akan Dosa Dosanya Orang Yang Tidak Sadar Itu Terikat Saudara Saya Dilepaskan Semua Tapi Caranya Tidak Sama Jangan Saudara Nanti Niru Saya Tidak Bisa Wong Jelek Tidak Seperti Saya Makanya Sampai Tuhan Katakan Kamu Tidak Lebih Dari Seekor Anjing Tapi Saya Bisa Menerima Bahkan Mengatakan Lebih Baik Anjing Ternyata Tuhan Daripada Saya Yang Penting Tuhan Sayang Menikmati Sayangnya Tuhan Luar Biasa Makanya Saya Bisa Bersaksi Bisa Mengatakan Hidup Dengan Tuhan Luar Biasa Sebab Demikian Saya Lepaskan Ikatan Itu Itu Bukan Hal Yang Gampang Jangan Saudara Bisa Bilang Gini Bisa Lepas Jalan Nama Yesus Lepas Tidak Bisa Makanya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Di Dalam Iman Itu Percaya Kalau Kamu Dapat Firman Imani Rema Itu Imani Tidak Usah Dipikir Ngerti Tidak 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 Kalau Dalam Melepaskan Itu Kamu Harus Mengerti Kenapa Harus Mengerti Bukan Langsung Lepas Tidak Bisa Saudara Kenapa Kalau Saudara Tidak Ngerti Saudara Tidak Isang Ngakuin Dan Alkitab Berkata Orang Dosa Ngaku Dosa Bertobat Ngaku Dosa Baru Dilepas Diselamatkan Kalau Kamu Tidak Ngakuin Tuhan Tidak 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 Perlukan Kamu Sembayang Buat Apa Tidak Tidak Sebelum Kamu Minta Ada Ayat Sebelum Kamu Minta Tidak 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 Buat Apa Kamu Sembayang Buat Apa Kamu Sembayang Minta Sebelum Minta Sudah Tau Buat Apa Ayo Buat Apa Tidak Kerap Contoh Sama Anak Kamu Tahu Tidak Kebutuhan Anak Kenapa Anak Perlu Minta Sebab Dia Tuhan Seneng Kamu Butuh Dia Tuhan Seneng Kamu Butuh Dia Itu Tuhan Aku Belang Tuhan Kamu Aneh Aneh Kamu Sudah Tahu Kenapa Saya Belang Aku Kepingin Kamu Manja Manja Aneh Aneh Ati Manja Memang Tuhan Seneng Kamu Kadang Kadang Manja Tapi Tuhan Tidak Seneng Kalau Kamu Manja Beda Kalau Manja Itu Mengambil Haknya Tuhan Tapi Kalau Kamu Bermanja Manja Itu Tidak Ngambil Tapi Aleman Beda Maka Dari itu Saudara Hidup Dengan Tuhan Itu Hidup Dengan Kenyataan Nak Dia Tidak Punya Nama Tapi Disebut Bapak Lalu Ada Alkitab Berkata Jangan Kamu Disebut Bapak Jangan Kamu Di Dalam Dunia Menyebut Bapak Kepada Seorang Karena Hanya Satu Bapak Mudi Surga Lalu Kamu Nyebut Saya Pak Atau Enak Om Makanya Kalau Baca Alkitab Itu Supaya Saudara Itu Hayati Dan Alami Supaya Saudara Itu Ngerti Tetap Kamu Nyebut Saya Ya Pak Tapi Beda Bapak Kita Sebut Itu Bapak Kita Di Surga Yang Melengkapi Segala Galanya Tapi Kamu Nyebut Saya Pak Sama Pak E Hanya Sekedar Panggilan Dan Mikian Juga Kalau Kita Bilang Allah Allah Kita Sama Allah Beda Saudara Maka Dari Itu Jangan Memasalahkan Perkara-perkara Yang Sia-sia Tapi Yang penting Adalah Bagaimana Kita Bisa Terlepas Dari Ikatan Ikatan Ini Supaya Kita Bisa Hidup Berkelimpahan Jadi Kelimpahnya Tidak Duit Tapi Kelimpahan Dalam Kebenaran Duit Nanti Nyusul Sendiri Wong Al kita Berkata Cari dulu Kerajaan Surga Serta Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Loh Payat-payat Pinter Loh Ya Wong Sudah Pinter Ngerti Tapi Tidak Bisa Nelakoni Itu Masalahnya Maka Tidak Lepas-lepas Sampai Saya Kasian Sama Saudara Saya Bilang Tuhan Tidak Lepas-lepas Saudara Perhatikan Tidak 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 Seanaknya Sakit Dalam Tipe Lalu Tiga Hari Sudah Selesai Itu Sama Dengan Saudara Kalau Mengalami Masalah Saudara Mengalami Kekecewaan Bisa Pendek Bisa Panjang Kalau Panjang Artinya Kamu Belum Beres Kalau Kamu Hidupnya Lebih Dekat Sama Tuhan Lebih Pendek Dalam Segala Perkara Jadi Tuhan Yesus Berkata Kamu Di Dalam Dunia Menderita Itu Harus Karena Memang Dunia Tempatnya Penderitaan Karena Ada Musuh Kita Yang Mencuri Dan Membunuh Dan Membinasakan Ada Itu Kenyataan Jadi Jangan bilang Kini Saya Nyalami Sendiri Saya Dulu Waktu Sudah Kalin Sudah Anak Tuhan Sudah Kotbah Waktu Waktu Kita Sembayang Sama Nani Sama Istri Saya Karena Di rumah Saya Ada Setane Saya Bilang Di rumah Ini Kok Ada Setane Cuma Aku Tidak Saya Lihat Jadi Penglihatan Yang saya Terima Karunia Itu Beda Sama Denny Daniel Beda Dia Lebih Jelas Makanya Saya Kalau Kira-kira Gini Saudara Kalau Kamu Jadi Orang Tua Dipakai Tuhan Punya Karunia Kepekaan Ini Dengar Suara Tuhan Terus Anakmu Harusnya Lebih Pekat Kalah Sama Kamu Lebih Kalau Kalah Sama Kamu Yang Tidak Beres Bapak Jadi Ingat Tapi Jangan Dibalik Kalau Kamu Perbit Anaknya Harus Lebih Perbit Salah Jadi Ngerti Ferman Tuhan Itu Memang Saudara Harus Alami Sendiri Saya Pada Waktu Subayang Nani Nani Itu Penglihatannya Sama Deni Jelas Sekali Kenapa Saudara Karena Itu Anugerah Karya Tuhan Lalu Dia bilang Oh Nah Ini Memang Kayak Jedra Bawa Tungkat Sekali Saudara Tau Saya Ngomong Apa Mana Setan Kurang Ajar Aku Gitu Loh Saudara Saya Dipukul Sampai Gelidah Makanya Jangan Main Main Aku Bila Tidak Nalami Saya Sombong Merasa Punya Kuasa Yang Ada Di Dalam Saya Lebih Besar Kurang Ajar Sama Setan Mana Aku Gitu Mana Sini Berani Dipukul Kumat Gelidah Gelidah Saudara Saya Dan Rasanya Itu Persis Kayak Dipukul Bek Tongkat Besi Aku Belang Tuhan Kok Aku Dipukul Baru Ngomong Gini Tuhan Aku Dipukul Kok Kalah Tuhan Jawabnya Apa Saudara Kamu Jangan Kurang Ajar Sebab Bagaimanapun Jika Itu Setan Itu Dulunya Adalah Malekat Tangan Kanan Alah Tiga Malekat Iblis Mikhail Dan Jibrael Tingkatannya Sama Bayangin Makanya Dan Ini Si setan Ini Saudara Tahu Dia Malekat Pujian Dan Penyembahan Bayangin Saudara Makanya Penyanyi Penyanyi Yang Luar Biasa Karena Dia Tahu Dia Itu Malekat Pujian Penyembahan Untuk Tuhan Luar Biasa Makanya Jangan Kurang Ajar Kita Dilindungi Sampai Situ Terus Saya Baru Saya Tahu Oh Tidak Boleh Kurang Ajar Tuhan Tidak Boleh Biarpun Itu Musuh Tuhan Tapi Kamu Tidak Boleh Kurang Ajar Kamu Bisa Usir Dia Dalam Namaku Kalau Aku Memperkenankannya Dan Kamu Menjadi Anakku Yang Berkenan Lalu Ada Kuasa Di dalam Namanya Tapi Ingat Jangan Gunakan Kuasa Itu Se Barangan Karena Itu Bisa Mencuri Kemuliaan Tuhan Maka Dari itu Kuncinya Dimana Sebetulnya Pikiran Kalau Pikiranmu Sudah Lepas Kau Akan Dibebaskan Luar Biasa Ini Saya Alami Saudara Saya Dulu Pencembur Suaminya Mulai Pergi Dalam Nama Tuhan Yusaku Pak Ikat Semua Dari Bawah Sampai Atas Pak Gero Rapat Aku Dia Sengerti Aku Cuma Ngomong Gitu Sudah Lupa Aku Cuma Pag Dengan Kelaburi Nanti Cocok Cocok Ya Bang Saudara Tau Angsal Dia Pergi Naik motor Angsal Pergi Bukan Dagang Angsal Pergi Mau ke tempat Perempuan Nakal Tempat lain Pasti Jatuh Motor Selip Buah Banyak Sampai Rumah Tanya Kenapa Pak Suami Istrinya Pinter Aku bilang Jangan Ngomong Kalau pulang Layani Jadi pulang Kenapa Pak Aku Jatuh Meseng Dia Terus Dirawat Dirawat Disayang Sayang Udah Nanti Sembuh Tidak Kapok Pigi Lagi Naik Udah Motor Naik Mobil Tas Mobil Ditabrak Penyok Monyok Balik Lupa Kenapa Waduh Gini Gini Ya sudah Nggak apa Apa Mengucap Syukur Tuhan Itu Baik Tapi Emang Baik Dan itu Satu Dua Kali Kali Bonyok Sampai Kadang Tangannya Kaki Semua Jadi Bukan Kaki Kangan Kakinya Bonyok Semua Dirawat Disayang Saudara Akhirnya Dia Saudara Enggang Aku Asal Aku Mau Berbuat Dosa Kok Gitu Mesem Itu Tuhan Saya Nggak Boleh Sekarang Bertobat Baru Bertobat Waktu Saya Khotbah Dimana Ketemu Melang Pak Aku Dulu Diapain Pak Kok Gini Oke Tau Tau Karena Kamu Kalau Pigi Dipak Geri Dipak Geri Pak Kawat Diri Pak Asal Pergi Bonyok Ini Disayang Karena Orangnya Berdoa Jadi Saya Ngajari Tau Bukan Aku Pada Waktu Aku Dijak Doa Tuhan Ngomong Serum Geri Jadi Saudara Tau Dan Itu Terjadi Saudara Yang Dijerbon Lagi Istrinya Yang Tidak Mau Bertobat 15 Tahun Tidak Bisa Bertobat Didoain Sampai Umurnya Sudah 65 Terus Dia Bilang Papa Aku Ini Sudah Tua Apa Jadi Orang Kristen Sudah 15 Tahun Lebih Ini Suami Istriku Tidak Mau Bertobat Tidak Tidak Tau Ya Sudah Tau Terus Bagaimana Pak Eh Tuhan Ngomong 20 Sembayang Loh Cuma Tuhan Ngomong Suruh Praktek Aku Ya Cuma Niru Ke Larang Ngerti Itu Praktek Loh Praktek Apa Iman Tanpa Perbuatan Kosong Iman Tanpa Perbuatan Kosong Apa Si Pak Maksud Apa Ya Maksud Lalu Tuhan Balang Mulai Sekarang Mulai Sekarang Kalau Tidur Dirangkul Kok Aneh Aneh Pak Jadi Tidur Tapi Kalau Dia Sudah Tidur Jangan Mau tidur Terus Kamu Tidur Terus Rangkul Berangkul Terangkul Dalam Nama Tuhan Yesus Bertubat Tapi Jangan Dikeraskan Pelan Pelan Bangun Terus Terangkul Tiap Tidur Dalam Nama Tuhan Bertubat Bertubat Tiap Malam Ya Sudara Tau 15 Hari Kemudian Tak 15 Tahun 15 Hari Dia Pergi Gereja Dia Belang Mas aku Tak pergi Gereja Istrinya Belang Aku Ikut Apa Aku Ikut Loh Kok mau Kek Gereja Mau Kenapa Malah Mulai 15 Hari Yang Lalu Papa Tiap Malam Kalau Tidur Ngerangkul Lagu Kenapa Kok Itu Bisa Berubah Sudara Tau Papa Sejak Kawin Sampai Sekarang Tidak Pernah Menunjukkan Kasih Mu Secara Perbuatan Tapi Kenapa Dua Minggu Yang Lalu Kok Mulai Tiap Malam Aku Mesti Mbok Rangkul Rasanya Itu Ayem Ini Kasih Ini Kasih Aku Sekarang Jadi Orang Kristen Bertobat Di Baptis Dan Dia Bilang Pak Puji Tuhan 15 Hari Bertobat Tak Tunggu 15 Tahun Karena Apa Hanya Dirangkul Sedara Tahu Tapi Bukan Karena Rangkulannya Tapi Karena Menurut Ferman Ini Sudara Jangan Dipikirkan Dengan Cara Apa Cara Apa Yang penting Kalau Engkau Bergaul Karib Engkau Lepaskan Semua Ikatan Pikiran Cara Jalannya Dan Kepinteran Kamu Tanya Raul Kudus Bergaul Ngomong Ngomong Apa Saja Ngomong Dalam Bidang Apa Saja Turuti Maka Engkau Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Sebab Ini Pengalaman Orang Israel Dijanjikan Tanah Kanaan Tapi Cuma Dua Orang Yang Bisa Masuk Tanah Kanaan Termasuk Musa Dan Harun Tidak Boleh Masuk Tanah Kanaan Musa Orang Yang Begitu Dekat Begitu Dipuji Tuhan Begitu Lembut Hatinya Tidak Boleh Masuk Kanaan Karena Apa Karena Dia Marah Pada Bangsa Israel Cara Tahu Melanggar Firman Karena Tuhan Berkata Kamu Katakan Kepada Gunung Ini Supaya Kemuliaanku Dan Kekudusanku Dinyatakan Dia Pukul Gunung Itu Kenapa Ayat Yang Lain Pukul Karena Dua Kali Musa Pada Waktu Itu Bangsa Israel Pertama Kali Di Gurun Pergumulan Terus Mengkeret Makanya Saya Tanya Kenapa Saya Pas 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 Terus Lepas Terus Lepas 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 Mata Duta Jadi Lepas Tuhan Beli Jalan Satu-satunya Kalau kamu Terima Apa-apa Tanya Aku Dari Pak Sung Ngasih Kasih Dari Jalan Terikat Ya sudah Baru bisa Setiap orang lain-lain Tidak sama Saudara Jadi Jangan Jangan Diukur Sama Jangan Kamu Niru Saya Gepeng Lepas 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 Ada Orang Tanya Tanya Gini Pak Ngasih Perpuluhan Itu Setelah Dipotong Pengeluaran Jadi Untungnya Pak Atau Dari Dapat Terus Kasih Pak Tidak Orang Tanya Gitu Sebetulnya Pikirannya Sudah Dio Eman Eman Betul Aku bilang Udahlah Gak usah Tanya Saya Tanya Nanti Tak Sasi Tahu Harus Begini Dosa Dua Kali Lipas Sebabnya Mau Ngasih Sayang Nggak Ngasih Salah Dab Hatimu Kepengen Ngasih Tuhan Itu Seberapa Oh Saya Baru Bisa Setelah Dipotong Semua Ayah Pesto Ya Tidak Usah Tanya Daripada Nanti Dosa Dua 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 Kali Kasih Saja Tuhan Tidak Nuntut Yang Tuhan Mau Adalah Hatimu Loh Makanya Tadi Dikatakan Kalau Kamu Digerakan Berapa Berikan Tapi Kalau Kamu Belum Bisa Ya Sudah Jangan Ngasih Jangan Tanya Berapa Tuhan Nanti Terkali Kamu Ya Tuhan Aku Mau Protect Berapa Tuhan Tahu Atimu Kepengen Malah Disumuh Ngasih Kekadeh Nanti Kayak Pemuda Kaya Itu Malah Tidak Masuk Surga Tuhan 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 Amin Obat Belum Bisa Aku baru Bisa Ngasih Segini Itu Lebih Baik Daripada Tahu Tapi Kamu Tidak Melakukan Maka Jangan Menuntut Jangan Menghakimi Jangan Melihat Orang Lain Sendiri Demikian Juga Jikalau Engkau Seperti Bangsa Israel Hanya Mengharapkan Panah Kanaan Panah Kanaan Terus Kamu Mengatakan Mana 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 Tidak Sampai Jadi Kalau Saudara Dijanjikan Bakal Diberkati Tuhan Seperti Hari Ini Tuhan Berkata Seperti Kerinduan Saya Dan Binda Untuk Melepaskan Kamu Daripada Ikatan Ini Supaya Kamu Bebas Sebab Justru Di Jaman Kresmon Kayak Gini Ini Yang Penting Kalau Jaman Kelimpan Gampang Saudara Jaman Kresmon Kayak Gini Susah Dapat Duit Saudara Di Pelihara Tuhan Ini Luar Biasa Karena Tuhan Menyatakan Bahwa Aku Itu Mengatasi Segala Masalah Sebab Orang Kresmon Kayak Gini Saya Tidak Pernah Kresmon Kok Saya Jujur Saya Kadang Suruh Diam Di Rumah Tuhan Bilang Kamu Diam Diam Tapi Tidak Pernah Saya Mengalami Berkat Kurang Setiap Bulan Waktu Saya Dulu Tahun 94 Suruh Diam Tidak Kurang Dari 15 Juta Yang Ngasih Yang Niring Di Perintah Tuhan Sendiri Sampai Aneh Kalau Telepon Itu Malah Saya Dengar Kesaksian Pak Saya Ini Di Perintah Tuhan Nyari Telepon Kamu Susah Kenapa Tuhan Itu Ngomong Kirim Berkat Untuk Yusa Yusa Sapa Yusa Yang Duduk Diem Tidak Khotbah Lagi Yang Mana Tidak Kenal Tidak Kenal Belum Pernah Ketemu Saya Dia Belum Pernah Ketemu Sampai Tanya Yusa Yang Sekarang Duduk Diem Itu Sapa Sih Akhirnya Ketemu Seseorang Oh Yusa Cipta Bapak Nomor Telepon Nomor Telepon Baru Telepon Saya Bayangin Tuhan Itu Bisa Burung Gagak Dikirim Suruh Ngasih Makan Eliau Kamu Percaya Nggak Percaya Nggak Mau Ngalami Nggak Benar Teng Ngalami Mesti Mengasingkan Diri Tidak Kumpul Sama Dunia Jadi Meninggalkan Cara Berpikir Dunia Seperti Ilia Karena Tuhan Itu Sanggup Mengadakan Yang Tidak Ada Itu Alami Makanya Saya Itu Nurot Tajam Suruh Apa Oke Suruh Diam Diam Suruh Pergi Pergi Saya Ke Australia Ini Saudara Tau Pak Pergi Australia Saya Banyak Tuhan Pergi Tuhan Pergi Tidak Pernah Saya Tanya Mana Tiket Kalau Saya Bilang Tuhan Suruh Bayar Aku Terus Terang Memang Tidak Dibayar Aku Tunggu Tiket Tuhan Bayar Tuhan Malah Ngomong Aku Kan Dwi Dollar Tuhan Bayar Dwi 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 Ayo Pakai Dollar Tuhan Tuhan Segala Perkara Tanya Jangan Gini Bayar Aku Dwi Dollar Aku Sudah Bayar Masih Terikat Tuhan Terikat Aku Berangkat Ke Ostraib Bayar Dwi Dollar Tidak Bayar Dollar Ku Sudah Sudah Itu Caranya Tuhan Sebab Tuhan Tidak Mau Kamu Terukat Kalau Diundang Sudah Luar Negeri Apa Itu Kalau Nuruti Persembahan Tidak Nutup Tapi Tuhan Tuhan Sudah Jangan Terduli Pokoknya Nurut Kuasa Untuk Melepaskan Kuasa Untuk Apa Menikmati Dipakri Bukan Dekan Kawadui Sebab Apa Yang Saya Lihat Kalau Sudara Itu Nanti Sudah Lepas Dari Ikatan Sudara Di Jalan Tuhan Itu Ada Kurungan Dari Gelas Yang Murungin Sudara Sehingga Sudara Dan Saya Tidak Kena Panah Panah Api Lagi Hari Ini Sudara Sudah Mau Melepaskan Tapi Nanti Satu Saat Hari Ini Besok Lusa Sudara Ngalami Ngalami Apa Ujian Jadi Pikiranmu Yang hari Ini Bok Lepaskan Besok Besok Itu Balik Mustini Yorak Ngunung Wong Tuhan Itu Lebih Tahu Kebutuhan Kamu Hati Hati Kalau Itu Terima Masuk Lagi Demikian Juga Sakit Penyakit Sudah Kamu Sembuh Kalau Nanti Satu Saat Kamu Merasa Lagi Kamu Bilang Loh Kok Terasa Lagi Itu Ujian Seperti Ferman Tuhan Berkata Rumah Yang Dulunya Ada Setan Penyakit Maupun Setan Apa Diusir Keluar Rumah Itu Sudah Bersih Setan Keliling Keliling Dia Dia Kepengen Balik Kalau Dia Masuk Dia Membawa Tujuh Taman Yang Lebih Jahat Hati 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 Jangan Kaget Kalau Orang Kristen Sudah Bertobat Baik Alami Mujicat Kadang-kadang Jadi Orang Kristen Yang Lebih Jahat Daripada Orang Yang Tidak Kristen Kenapa Karena Dia Di dalam Pelayanan Keluarnya Baik Tapi Hatinya Sakit Hati-hati Ya Yuk Kita berdoa